Menanggapi permasalahan carut-marut penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA dan SMK di Provinsi Jambi, Rabu Siang Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi melakukan hearing bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dalam hearing tersebut, anggota dewan mensinyalir pelaksanaan PPDB online terindikasi penuh dengan kecurangan. Hal ini bahkan terjadi terus-menerus selama PPDB. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Sopian Ali, mengatakan, terdapat beberapa sekolah dan oknum tenaga pendidikan yang terindikasi melakukan kecurangan. Sopian meminta Dinas Pendidikan mengusur tugaan adanya jual-beli bangku siswa dalam PPDB tersebut. Komisi 4 DPRD Jambi merekomendasikan pemberhentian dan pelaporan hukum kepada kepala sekolah maupun oknum yang terlibat. Kepala sekolah atau oknum-oknum yang begitu kita merekomendasikan untuk diberhentikan atau dicompor dari jabatannya. Itu salah satu komitmen kita dan itu tuntutan kita ke Dinas Pendidikan agar betul-betul transparan. Kalau memang kita ingin proses pendidikan di Jambi lebih bagus. Mungkin ada yang mau, kalau ada dua? Ya silahkan, nanti sampai kemisi 4 kita akan turun ke sekolah tersebut. Kalau itu indikasi lebih dari sekolah? Ya ada beberapa sekolah, ada beberapa oknum dan sekolah-sekolah yang bermain seperti ini. Sementara itu, Kabit SMA dan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M. Tabri membantah tuduhan tersebut. M. Tabri memastikan siswa yang masuk melalui pendaftaran online tidak ada melakukan kecurangan. Sejauh ini belum ada laporan dan temuan oknum yang terlibat. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi akan melakukan tindakan tegas berupa menonaktifkan kepala sekolah serta menempuh jalur hukum bagi oknum yang terlibat. Dan kami jamin yang masuk online itu tidak ada permainan uang. Kalau terbukti nantinya gimana? Kalau terbukti kami selaku pejabat yang diberi amanah berjanji akan menindak tegas untuk kali pertama kita akan nonaktifkan. Kita akan nonaktifkan dan itu akan dilanjutkan sesuai dengan pimpinan rapat itu ke ranah hukum. Anton Jack TV melaporkan.